Kenapa sih donornya tuh lantainya harus keramik, ruangannya harus tertutup, ber-AC atau sekolahnya menolong ribet terus gimana dong kalau acaranya jalan sehat ini kan kita gak bisa sewa ini 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 gitu misal senam masal gitu kan gak bisa nih kita menyediakan ruangan yang seperti itu Apa sih mbak alasan yang mendasarnya kenapa kita harus pakai keramik, ruangannya harus sejuk dan lain sebagainya Alasannya yang utama Mati Mek Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, janggungan penting bareng PMI Nah karena ini kita sudah ada kemajuan ya, selain jangan di skip nontonnya, kalau ada iklannya juga jangan di skip ya Karena itu kita gunakan untuk donasi bagi warga Gria PMI, peduli Keren gak tuh? Keren Setelah sekian lama, saya tidak podcast jadi saya agak lupa ya lah apa pentingnya gimana ya Saya juga udah lama gak gak jajak podcast ya Saya udah lama ya, biasanya jamal bulan Kayak ini deh, lupa deh Iya ya, iya Maaf soalnya saya sibuk mengurus Tapi ini mengingat kalau biasa dong ya, kalau sama Mbak Isna kan pasti ngobrolnya soal stok darah Karena beliau ini suhunya stok darah Ditaruh di dalam kulpok gitu loh, suhu stok darah Suhu stok darah, eh suhu darah, suhu kulbok, suhu badan Suhu badan, suhu yuk Jadi Mbak Isna kalau misalkan sahabat PMI semua mungkin bertanya-tanya, ini kok stoknya PMI itu? Stoknya cuma satu golongan darah itu kadang 100, 200, 100, 200, 100, 200, ya itu membuat Mbak Isna seminggu ini tidak bisa tidur teman-teman Iya, tanaman Iya, berpikir keras ya Bener, serius, serius Sampai ke bawah mimpi deh Saya punya mimpi Ya aneh sih, mungkin karena kepikiran juga ya Kepikiran stok darahku segini-segini aja Sebenarnya saya juga sudah bekerja keras Saya sampai mimpi Saya tuh sampai kenepal Ngapain kenepal? Kenepal dari darah Lucu kan? Anda kenapa cari darah kenepal? Anehnya, anehnya Saya ke Nepal Door-to-door Tapi ke pondok pesantre Nepal sekarang lagi Ya Allah sampai ke bawah mimpi ya Tuhan Saking menjiwainya Mbak Isna yang turut khawatir dengan stok darah itu mimpinya sampai ke Nepal Kenapa sih di Nepal mau ke Nepal? Nggak tahu Kayaknya iya deh Pengen ke Nepal Pengen pelatihan B2D2S ke Nepal Ya kayaknya iya nih Saya harus kesana deh kayaknya Kayaknya habis ini kesana aja deh Mending deh Habis ini? Habis ini daripada penasaran gitu Coba disana dong Kok jauh banget sampai lepal gitu Sampai ke bawah mimpi nggak bisa tidur ya Allah Nah itu makanya mau kita bahas Kayaknya teman-teman yang lain juga pada nggak bisa tidur ya Karena memang kebutuhan darah di kota Solo ini kan tinggi ya Tinggi betul Jadi yang mau saya tanyakan adalah Stok darah hari ini Oke untuk hari ini Stok darahnya itu Untuk gulungan A Wallbladnya 95 Untuk PRCnya 156 Untuk gulungan B Wallbladnya 110 PRC 157 Untuk gulungan O 162 PRC 424 Golungan AB Itu 400 Eh Golungan AB Wallblad itu 40 Untuk PRC 51 Ini sementara yang saya bacakan untuk yang WBPRC dulu ya Kemudian dari total WBPRC ini sekitar 1100an Hmm Gitu karena Kalau untuk trombosit sama FFP nya ini lumayan meningkat Untuk A 65 trombosit FFP 68 Untuk gulungan B trombosit 62 Untuk FFP 71 Gulungan O nya trombosit 67 Untuk FFP 81 Gulungan AB Trombosit 18 FFP 64 Oke Luar biasa totalnya Totalnya Sebenarnya Sebenarnya Saya belum jumlah tadi ya Ya pokoknya sekitar Sekitar 1500an ya Iya betul Ini kita masuknya ke zona kuning Zona kuning teman-teman Akhirnya kita mulai merangkak naik Mulai merangkak naik Kemarin kita sempat zona merah beberapa hari ya Beberapa hari ya Lalu itu kita di zona merah Itu di angka 500an Karena untuk zona merah Itu kan ada atas sama bawah nih ya Untuk zona Ini saya jelaskan dulu sekalian ya teman-teman semuanya Untuk zona 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 stok darat itu ada merah Kuning Sama hijau Ini bukan lampu bangco ya Bukan ya Kalau untuk merah ini Merah bawah ada di angka 500 Kita sempat di angka disitu Beberapa yang lalu Tapi alhamdulillah Ini kita sudah mulai merangkak naik Di zona kuning hari ini Hari ini di angka 1000 Di angka 1000 ya hari ini ya Tapi itu masih zona kuning ya Belum hijau nih ya Jadi kalau untuk kuning bawah itu di angka 1000 Berarti kita di angka 1000 nih saat ini Untuk hijau bawah di 1500 Oh kita masih kuning bawah Kita masih di kuning bawah berarti Iya kuning bawah Jadi untuk yang atas Atas itu kalau kita kebanyakan stok ya Jadi emang itu stok darah itu Kalau terlalu sedikit juga nggak bagus Terlalu banyak pun juga nggak bagus Jadi untuk yang merah atas itu kalau stok kita di atas 3500 Kalau untuk yang kuning kuning atas itu 3000 Jadi kalau udah di angka kuning kita hati-hati nih Hati-hati jangan sampai turun gitu Kalau untuk yang hijau atas ini 2500 Idealnya kita di angka 2500 itu Oh jadi ini kita masih menggenjot nih Kurang seripu lagi nih Kurang seribu lagi nih ayo Jadi itu yang gas rem-gas rem stok darah itu Baizna Tim P2 Jadi kapan harus ngegas pendonor Kapan harus ngerim tuh Baizna Momen-momennya gas pol ini Momennya gas pol Sampai gitu Sampai kenepal Sampai kenepal Sampai jauh Oke 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 Berarti ini kita masih di zona kuning bawah Tapi kalau sudah zona merah itu saya yakin semua orang di PMI Solo ini nggak bisa tidur Iya Karena semua harus ayo donor Ayo donor Ayo kantornya siapa nih yang mau donor nih gitu Tapi berkat apresiasi dari masyarakat juga ya Iya Yang sudah turut mendonorkan darahnya Akhirnya kita bisa berhasil Boleh abis zona merah itu Boleh abis zona merah itu Tapi Jangan senang dulu Iya jangan senang dulu Karena kita belum ke hijau Kita belum ke hijau nih Minimal hijau bawah lah tadi Seperti Mbak Isna menyebabkan 2000 ya 25 Eh 2000 Oke Tapi kalau Mbak Isna tadi menyampaikan adalah Kita pernah berada di zona merah Pernah di zona merah Itu penyebabnya apa? Penyebabnya Kalau yang saya evaluasi akhir-akhir ini Kenapa di zona merah Itu memang satu Kebutuhan darahnya kita Kebutuhan darah harian kita itu kan juga lumayan banyak nih Akhir-akhir ini meningkat rata-rata per hari 300 kantong Wow Pernah ada 300 kantong Iya betul Jadi Anda bayangkan Itu setiap adinya gitu Terus selain itu juga Kalau lebih ke apa ya Anemo pendonornya Itu memang Ini kan di bulan-bulan Juli itu kan waktunya liburan ya Jadi memang ada penurunan dari pendonor itu Satu Karena libur panjang sekali Satu bulan Sedangkan kita itu Pendonor itu kan banyak didominasi dari sekolah Universitas Seperti itu Jadi sekolah banyak yang libur Akhirnya kan Mereka libur juga kan Donornya gitu Universitas juga seperti itu Gitu Oh oke 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 Itu salah satu Kenapa sih Apa namanya Stok kami Sempat di zona merah Seperti itu Tapi alhamdulillah sih aman ya Alhamdulillah Terpenuhi Maksudnya masih terpenuhi Karena memang cita-cita kita ya PMI Solo ya Menyediakan darah Untuk rumah sakit Sesoloraya Dan alhamdulillah juga terpenuhi Enggak sampai yang sampai Harus ngindang dulu Pesen-pesen lama gitu Enggak alhamdulillahnya seperti itu Jadi walaupun Sudah zona merah Tapi Itu yang patut disyukuri ya Karena kita masih tetap bisa melayani Masih ya Jadi Sampai detik ini pun Alhamdulillahnya Stok darah di PMI Solo itu Enggak pernah Beneran Beneran ya Jangan sampai Tapi emang beneran Enggak pernah Karena ya itu tadi Ketika kita Menzonasi Jumlah stok darah itu Kita jadi tahu Kapan kita harus ngegas Kapan kita harus ngerin Oke Jadi ternyata Kalau teman-teman Melihat stok darahnya Akhir-akhir ini tipis itu Karena memang tingginya Kebutuhan Dan juga Mungkin Pendonor yang Mengadakan donor darah itu Baru Sedikit ya Karena ini musim liburan Musim liburan gitu Berarti setelah ini Insya Allah Semoga meningkat ya Insya Allah Kan ini tahun ajaran baru nih kan Sekolah-sekolah kan Kemudian momennya Nanti juga HUTRI juga Gitu Banyak sekali Ini aja ya Hari Minggu kami Di bulan Agustus Sudah full Hari Minggu di bulan Agustus Full Luar biasa Luar biasa Donor darah masih menjadi Acara wajib Dalam tujuh Iya dong Wajib ya wajib Wajib itu Bener-bener Karena ya selain lomba-lomba itu kan Untuk menyemarakan ya Iya betul Dari sisi humanisnya Dari sisi humanisnya Iya betul Karena kan dulu Kalau kita tarik sejarah PMI itu dulu kan Adanya Red Cross itu Karena melihat peperangannya Jadi kalau 17 Agustus Terus ada donor darah Ya itu sangat korelatif sekali Tepuk tangan Saya filosofis sekali saya hari ini Oke Terus Kalau Misalkan nih Ada pendonor yang Bilang kayak gini Saya tuh kalau Mau donor ke PMI Yang di Jepres itu Kejauhan Kejauhan Terus ada solusinya enggak Solusinya apa Mbak? Ada dong Solusinya Itu Salah satunya tadi Mengadakan event donor darah Betul Dengan cara mengumpulkan Mungkin komunitas Kemudian teman-teman Kerang Taruna Itu boleh mengundang PMI Solo Untuk diajak ke lokasi masing-masing Untuk donor darah Itu salah satunya Untuk yang lainnya Bisa langsung merapat Ke instansi-instansi Yang sudah tercowal Setiap harinya kita Kalau yang sudah pasti ada Itu bis donor Bis donor Bis donor itu tiap hari Kita standby kecuali hari Minggu Jadi Senin sampai Sabtu Kita standby di depan Pengadilan Negeri Surakarta Dari jam 9 Sampai jam 1 Siang Jadi teman-teman yang mungkin Ini areanya Dekat dengan Pengadilan Negeri Ini di deket Selma Triadi Gitu Mau ke PMI juga lumayan jauh Bisalah kesana Gitu Atau bisa ke tempat-tempat lainnya Sudah kami jawabkan Gitu Jadi jadwal itu kan Kita update setiap hari ya Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ini Jam berapa Tempatnya dimana Kayak gitu Kalau ada pertanyaan lebih lanjut Bisa Menghubungi admin sosial medianya PMI Nanti akan dijelaskan sejelas-jelasnya Oke Begitu Bis donor Bis donornya Kalau car free day Libur ya teman-teman Libur Karena memang tidak ada Event donor darah di car free day ya Iya betul Tapi Senin sampai Sabtu itu ada Tapi kadang juga ada sih Iya sih Cuman kita nggak pakai bis Karena itu kan permintaan instansi Biasanya mereka ya Memakai Bukan di jalannya ya Tentunya Biasanya sewa gedung yang ada di situ ya Sewa gedung di sepanjang Jalan Selamat Triadi Gitu Oke 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 Kayaknya dulu ada pernah sama Samator ya Samator ya Samator itu sewa gedungnya Itu pengadilan juga Oh di pengadilan juga Kita di area parkir dan alaman pengadilan negeri Surakarta Di situ juga tuh lumayan banyak tuh kemarinannya Masyarakat untuk donor darah di situ Luar biasa terima kasih masyarakat Solo Jadi kalau kejauhan solusinya itu tadi Bisa lihat jadwalnya Mobile unit pada saat itu ya Atau ke bis donor Alhamdulillah Ini mulai bulan Sejak bulan puasa kemarin ya Bulan Ramadan ini bis donor sudah mulai Stand by Stand by Stand by lagi Enak ubingnya donor di dalam tayu Sambil nyanyi dong Ya atau Kandung nyanyi Ntar kalau Kadang bonusnya tuh bisa lihat View kereta lewat tengah kota Oh iya Ya kan Itu seru banget lah itu Bisa donor sambil lihat Wah Karena keromantisan donor itu hanya terjadi di kota Solo Ya betul gak sih Iya kan Bener kan Cuman ada di Solo nih Kereta api Kereta api lewat di tengah kota Ada jalan raya Terus kalian donor gitu sambil ditusuk sambil Waduh Pemandangan yang Luar biasa Tidak kalian temukan di Unit Donor Data lainnya Ya saya mau bilang kota lain takutnya Ternyata ada Ternyata ada Ya sejauh ini saya meriset belum ada sih Oke Semoga aja sih Semoga aja sih risetnya bisa dipercaya ya Bisa 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 kan Sekolah Karang Taruna Karang Taruna Atau mungkin Komunitas dan instansi yang lain Berarti bisa dong mengadakan donor darah Oh bisa Sesuai dengan Misal saya Saya mau ulang tahun gitu kan Iya Ide bagus tuh Ide bagus tuh Belum adik Teman-teman saya tuh seumuran saya gitu kan Iya Jadi nanti ada donor darahnya gitu bisa 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 banget Untuk mengadakan donor darah Kalau untuk persyaratnya Sekarang aja sih ya Saya jelaskan Bagaimana sih cara mengadakan Mengundang PMI Untuk event donor darah Di lokasi masing-masing Tapi ini khusus PMI Solo ya Aturan ini ya Iya betul Ini khusus PMI Solo PMI Kota lain Silahkan tanyakan ke Bidang PMI Kota lain Oke lanjut Jadi untuk persyaratannya Itu Dengan cara memiliki Pendonor minimal 30 orang Catat 30 orang Jadi catat 30 orang Minimal Jangan bawa 2 aja Kalau sekitarin Ngundang kita Iya dong Nanti Bawa 2 Sama petugasnya Coba Yang satu HB-nya rendah Tinggal satu dong Nanti Tensinya tinggi Nanti kita gak efisien Kemudian Satu Memiliki pendona 30 orang Memiliki ruangan yang memadai Atau memiliki syarat Apa tuh syaratnya ruangan Syaratnya ruangan Oke Syarat ruangan satu Ruangan tuh harus bersih Bersih Harus bersih Tidak lembab Tidak panas Tidak perpapar sinar matahari langsung Ruangan juga tertutup Jadi Tidak boleh di area terbuka Misalkan lapangan Halaman Tertutup atau semi tertutup Boleh Ruangan ber AC diutamakan Ya Itu dia Kalau misalkan tidak ada Ruangan ber AC Tidak apa-apa Karena kan juga Kita tidak bisa memaksa Ini semua instansi harus menyediakan ruangan ber AC Gitu Gak apa-apa ya Gak ber AC yang penting sirkulasi udaranya bagus Gitu Kemudian syarat lainnya adalah Lantainya keramik Lantainya keramik coy Oke Jangan Jadi mohon maaf nih teman-teman Banyak yang kami tolak Kalau misalkan yang tempat donornya itu Maaf Bapaknya masih Di lapangan Tanah Puffing Gitu kita tidak rekomendasikan Untuk donor darah Kemudian ada Aliran risik yang aman Gitu Oke Tentunya tempat donornya juga harus strategis Kemudian Sinyalnya juga bagus Karena nanti kan kita tetap harus ada hubungan nih Antara koordinasi Petugas yang di lapangan Sama dengan yang di PMI Jadi kalau misalkan tempatnya ini Susah sinyal Ya kita gak bisa Gitu Oke Oke Sama tempatnya juga deket dengan Rumah sakit Klinik Atau PMI Atau tempat pelayanan yang lainnya Takutnya nih ya Pasca donor ada pendonor yang mungkin Pingsan Dan harus segera dirujuk Kalau misalkan kejauhan dari area Misalkan Pusat pelayanan kesehatan yang lainnya ya Nanti agak kesusahan Gitu Oke 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 Itu kalau dari segi Dari segi tempat Tempatnya ya Tempat donor Terus lanjut Lanjut lagi dari segi administratif Jadi memang Mengajukan donor darah juga harus pakai surat Itu sebagai Itu sudah syarat wajib nih Syarat wajib secara administrasi di PMI Solo untuk mengajukan donor darah Seperti itu Oke berarti tetap harus pakai surat ya Surat permohonan Surat permohonan Gitu Tidak ada format khusus nih ya Banyak pertanyaan dari teman-teman semua Ada enggak format khususnya untuk donor darah Suratnya donor darah Atau mungkin Ada format yang disediakan Atau blanko sendiri yang disediakan Tidak ada Kita tidak ada format khusus Yang penting di surat tersebut sudah mencantumkan Nama instansinya Kemudian tanggal dan hari pelaksanaan Jumlah pendonor Tempat Kemudian Alamatnya juga Gitu Oke Oke Dan kontak person ya Jangan lupa ya Tentu Karena Aku nggak ngomong apa-apa Mau Kalau enggak Kalau lebih baik Kalau enggak Lebih baik Karena lebih baik Itu Teman-teman Ngajuin proposal itu Udah ada nama calon pendonornya gitu Iya Itu kan lebih baik ya Sering saya sampaikan seperti itu Tapi kalau misalnya baru awal-awal Memang banyak yang belum ada persiapan melebih ke Apa Jumlah pendonornya dulu Itu hanya baru target Kalau untuk sesulanya Di proses selanjutnya Setelah ada kesepakatan tanggal Setelah sudah masuk Nanti kan kita seling koordinasi sih Sama petugas Panitian Donornya gitu Biasanya kita minta daftar calon pendonornya Oh Itu membuat perkiraan kami Dalam menyediakan Logisi yang akan kami bawa Petugas yang kami jawalkan Buat perkiraan kami Karena harapannya Itu nanti Dari jumlah targetnya diajukan ke PMI Solo Dapatnya itu nanti Mencapai atau mendekati Kalau tidak mendekati Jadi jangan sampai Kadang ada sih yang Mbak saya target 100 gitu Iya betul Memang punya target gitu kan Tapi ternyata Nggak nyampe pendonornya Cuman 15 Kan sayang juga Jadi memang Amannya Kami sampaikan ke Panitia Ini masih jauh-jauh hari Minta tolong dibuka pendaftaran dulu Bisa pakai pendaftaran manual boleh Google Form boleh Nanti kita dikasih datanya Takutnya ini gini Yang dikhawatirkan Target 30 Kita bawakan 30 kantong Pas datang ternyata Yang donor lebih dari itu gitu Sedangkan temannya jauh Nanti kita agak Kesusahan nih Buat nyusulin petugas Kemudian nyusulin logistik dan sebagainya gitu Oh oke 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 Jadi lebih baik seperti itu ya Lebih baik ya Kayak dibuka open requirement Untuk pendonornya dulu gitu ya Iya Oke jadi biar petugas di PMI Itu bisa menyesuaikan Oh ini kayaknya lolos nih Oke nih Oke Dilihat dari segi usia dan sebagainya gitu kali ya Betul Usia Berat badan gitu Jadi memang di awal Sering saya tekankan ke penyelenggara donor Bisa minta tolong dibantu screening awal Screening yang udah pastikan umur Umur Berat badan Kemudian berat badan gitu Untuk selebihnya lebih ke kesehatan Pemeriksaan habitansi kan semuanya dari petugas Betul 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 Oke Oke Jadi begitu ya teman-teman Tapi pasti ada yang bertanya-tanya Saya yakin Satu dari sepuluh orang akan bertanya Saya yakin Saya yakin Ini berdasarkan survei yang saya lakukan Survei Karena saya pernah mendapat pertanyaan gini Hmm Kenapa sih Donornya tuh Lantengnya harus keramik Ruangannya harus tertutup Ber-AC Atau sekolahnya Ah ribet terus Gimana dong Kalau acaranya jalan sehat ini Kan kita nggak bisa sewa ini Ini gitu Misal Sena masal gitu kan Nggak bisa nih Kita menyediakan ruangan yang seperti itu Apa sih mbak alasan yang mendasarnya Kenapa kita harus pakai keramik Ruangannya harus sejuk dan lain sebagainya Alasannya yang utama Mati Mege Mati Udah oke Mati mati Oke Terus Oke Alasannya Darah atau komponen darah disini Kita posisikan sebagai bahan pengobatan Nah Jadi untuk memproduksi Bahan pengobatan tersebut Supaya berkualitas dengan baik Itu salah satu faktornya Pendukungnya itu adalah lokasi Atau ruangan Atau tempat donor seperti itu Kenapa harus sesuai Yang tadi saya sebutkan Harus tertutup Harus keramik Itu tadi Karena Supaya darah tersebut Itu tidak terkontaminasi Dengan virus atau bakteri dari udara Seperti itu Itu alasannya Karena Jadi untuk menjaga kualitas darahnya Iya betul Menjaga kualitas darahnya Karena darah adalah obat Obat bagi pasien Tentunya kita ya Mohon maaf Sering kita sampaikan ke Panitia atau penyelenggara donor Ya jendengan harus menyediakan ruang sedemikian rupa Seperti itu Kemudian kalau misalkan Tapi tentu Jangan khawatir buat teman-teman semua Oh ternyata kok saya nggak punya ruangan ya kak Bagaimana Kita bisa datang dengan membawa mobile unit Oh kita bawa mobilnya ya Betul Kita bawa mobilnya Atau kita bawa bisnya Iya betul Kita bisa memfasilitasi dengan mobil atau bis Kalau misalkan teman-teman nggak punya ruangan yang memadai Oh oke oke Jadi semuanya bisa didiskusikan ya Bisa Semuanya bisa didiskusikan Lah kak ini saya acaranya di lapangan tuh Saya jalan-jalan sehat Ada senama sehat Saya nggak punya ruangan dong gitu Oke kalau emang Ternyata di area lapangan tersebut tidak ada rumah yang mungkin bisa dipinjam untuk donor dana Ya kami bisa bawakan bis donor atau mobil donor itu Dengan syaratnya lebih ringan sih Kalau mobil cukup menyediakan area parkir yang rindang Karena ya betul Lestrik juga dong Lestrik Lestrik dari kami bisnya sudah bisa Sudah bisa Sudah ada listriknya Aduh keren keren Bisa bisa Oke 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 Jadi kalau untuk listrik Kalau pakai mobil pakai bis kita pakai Oh sudah ada listriknya ya Sudah ada Oke yang jelas Cari tempat parkir yang rindang aja Ada yang sejuk gitu ya Sejuk gitu kan Jangan langsung terpapak sinar matahari Takutnya habis donor Tengah sinar matahari Kan jadi kayak vampir Takut melihat sinar matahari Dracula deng Salah Tapi Ya Diluar jadi Dracula Atau mungkin Bahasa Inggrisnya itu Kalau pendonor itu Kelemun-kelemun gitu ya Kelemun-kelemun pusing gitu Itu lebih Kita ke Konsennya ke darah itu tadi Hmm Karena kalau suhu ruangan panas Itu kan nanti juga akan mengaruhi juga Walaupun darah sudah berada di dalam Kulbok Kulbok kita pantau suhunya Di suhu normal Tapi kalau terlalu lama Dengan Banyaknya paparan sinar matahari Ya otomatis nanti juga Semakin meningkat gitu suhunya Jadi nanti darahnya kualitasnya nggak bagus lagi Hmm Seperti itu Oke jadi semua itu kita lakukan Syarat-syarat itu kita ajukan adalah Tidak lain dan tidak bukan Untuk menjaga kualitas Kualitas darah Oke Karena darah itu sebagai obat tadi Mbak Isna menyampaikan kan Jadi obat itu harus kita jaga kualitasnya Ben ampuh Cespleng gitu loh Kayaknya Apa ya Cespleng kan jadi kelingan apa ya Jangan mau apa ya Oh obat kuat Ah semen waladin Apa ini Apa ini Oke Terus kalau Itu kan dengan syarat sedemikian rupanya Pasti ini juga nih Delapan dari sepuluh orang Delapan dari sepuluh orang Sekarang lebih banyak dong Iya lebih banyak Kalau kita mau mengundang PMI Untuk acara mobile unit seperti itu Event donor darah Misalnya kita punya acara Terus kita mengundang PMI Untuk melakukan donor darah Di lokasi kita Bayar gak sih Kasih tau gak ya Kasih tau gak ya Jadi Iya delapan dari sepuluh orang Iya delapan dari sepuluh orang Banyak yang tanya nih Saya perlu bayar gak Karena banyak yang berpikir Banyak yang berpikir Mengundang tenaga medis datang ke lokasi Gitu kan Jadi sepertinya Oh saya harus bayar nih per orang berapa Tenang saja teman-teman Bayar gitu Pelayanan donor darah PMI Solo ke lokasi Atau ke instansi Semuanya free Gratis Semuanya free ya Jadi kalau mau mengundang Ya silahkan mengundang aja Asal memenuhi syarat itu tadi ya Iya betul Selain gratis Ada bonus lagi nih Bagi pendonor yang berhasil donor Itu nanti snacknya dari PMI Solo Dari PMI Solo Jadi tidak usah khawatir Iya Jadi kan Bagi teman-teman Jadi Aduh saya ini mau mengadakan donor darah Tapi kok saya Dananya itu kak mepet ya Untuk arah situ Oh tenang saja Kita tidak memungut biaya sepeserpun Untuk donor darah Biaya untuk donor darah itu bisa diajukan untuk pembubaran panitia ya Itu pembubaran panitia Oh iya kan makan makan Biar sudah menanggarkan gitu kan Ntar mengandalkan donor darah saya PMI Misalnya biayanya sekian Oh Karena kita free Free Snack untuk pembubaran juga dari PMI Oke Jadi biaya itu bisa buat makan-makan panitia Panitia senang Pendonor senang PMI senang Benar 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 Betul 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 Semua senang Semua senang Oke Jadi itu free ya Semua biayanya itu free ya Free Nanti bisa didiskusikan dengan Mbak Isna atau bagian P2D2S Bagian P2D2S Nanti tergantung ada siapa disitu ada Bu Yanik juga ada Mbak Ika juga Ada Ika Silahkan mengajukan nanti jangan lupa meninggalkan kontak person ya Iya betul Untuk komunikasi dengan petugas PMI Petugas PMI Wah Kalau kita ngobrol soal apa yang harus disiapkan Oleh si penyelenggara Oleh si penyelenggara Apa aja selain ruangan dan pendonor apa aja Apakah mental Tekad 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 bulat untuk mengundang PMI Betul Betul kan Tekad Harus bulat Bener kan Iya dong harus bulat dong Tekad bulat satu Ya jadi yang harus disiapkan itu Udah pasti Tiga persyaratan tadi tentunya harus disiapkan Pendonornya Karena yang paling utama ya pendonor itu tadi Iya Iya Kalau surat bisa menyusul Ruangan bisa nanti sambil jalan gitu Kalau pendonor tentunya itu Kemudian Apa iya Oh iya mohon maaf nih Tidak hanya ruangan saja sih Jadi kalau misalkan mengadakan donor darah yang perlu disiapkan itu Tentunya kita mohon maaf kita pinjam meja dan kursi Iya Itu adalah salah satu sarana Supaya donor darah bisa berjalan dengan lancar Alur pengambilan darahnya juga sesuai dengan SPO Pendonor dan SDM atau petanaga kesehatannya juga nyaman Seperti itu meja kursi untuk jumlahnya nanti bisa dikoordinasikan berapa jumlahnya Terbentuk target pendonornya ya Gitu Oke jadi itu tadi yang harus dipersiapkan ya Masih ingat masih dong ruangan administrasi dan juga pendonornya Iya betul Jangan lupa meja kursi ya kita minta meja kursi Gak minta minjem Minjem meja sawah kursi Untuk urusan snack pendonor tenang aja kita punya gitu kan Iya betul Sama ini sih satu lagi yang sering terlupa itu Kartu identitas pendonor Oh iya 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 Kan kadang itu eventnya jalan sehat kan gak bawa KTP gak bawa dompet gitu ya Jadi emang dari awal sering saya sampaikan Minta tolong dihimbau calon pendonornya untuk membawa kartu identitas Karena itu Sudah Iya Gerbang awal untuk masuk Gerbang awal Keren kan keren gak tau rajaran baru Bukan Jadi untuk masuk ke supaya pendonor itu bisa Di input datanya Dilihat datanya Kan perlu validasi data Berdasarkan KTP Untuk menghindari Ini double ID gitu Jadi nanti Supaya data-data donornya kan juga Lebih Apa ya Rapi gitu ya Soalnya kadang banyak ada yang komplain Mbak saya itu udah donor 50 kali kok saya Disini kok baru 20 Eh ternyata body check ID nya double Salah satu penyebabnya kenapa ID double Bisa jadi Saat donor pernah tidak membawa kartu identitas Atau kartu donor Terus dibuatkan baru oleh petugas gitu ya Cuma bawa kartu identitas aja Gak usah Mbak buku nikah Apalagi kartu keluarga ya Iya nampaknya kartu keluarga Kalau kartu keluarga sih masih ada ya nama kita disitu ya Kalau buku nikah kan orang-orang kayak saya gini belum bisa membawa Iya betul Kasian banget ya Kasian gak sih Buku nikah Jangan terus ada berkedok Saya mau donor sama suami saya Mbak Gini buku nikahnya Tidak ya Tidak Tidak Harus tetep bawa KTP sendiri-sendiri ya Atau SIM yang ada fotonya pokoknya Iya yang ada fotonya Supaya bisa dikenal Oh ini bener gak orangnya Jangan bawa Apa? Sertifikat vaksin Gak fotonya soalnya Gak ada kan? Gak ada kan? Gak ada kan? Pokoknya yang ada fotonya deh Mau KTP atau SIM boleh Yang penting ada fotonya Tiba-tiba dia dateng nih mau donor Bawa ijasa Iya kan? Kan ada fotonya dong? Bukan ya Bukan ijasa ya Nanti takutnya malah ilang kan? Takutnya malah bawa SKCK juga dia Mengelamar kerja Malah SKCK segala Oke Kita sudah ngobrol banyak tentang P2D2S ya Atau equipment donor Buat yang teman-teman yang mau mengadakan Donor dari komunitas instansi kantor Atau mungkin karang taruna Masjid gereja Atau tempat ibadah yang lainnya Itu bisa banget menghubungi dinamar 0813-2821-1945 Ulangi 0813-2821-1945 Hapal gak? Hapal dong 0813-2821-1945 Oke Jangan lupa ya Jangan lupa ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan hubungi disitu Atau Kalau gak sempet nyatet nomernya nih Bisa ke social media PMI aja Nanti pasti dikasih sama Miminnya yang ganteng Enggak yang cantik tuh Miminnya Miminnya ganteng Ganteng? Alhamdulillah Ntar pada minta di sepil Kak Miminnya dong Ntar pada minta di sepil Kak Miminnya Sudah beristri tapi Langsung gak jadi-nggak jadi-nggak jadi Nanti akan dibalas oleh adminnya ya Kalau misalkan Mimin saya mau mengedekin Echadu Dunia Dir Tapi saya gak tau gimana caranya saya harus menghubungi siapa Tenang Tenang Hubungi PMI Solo Betul ya Betul ya Jadi begitu Nanti kita akan podcast lagi Bulan depan seperti biasa ya Oke sebentar lagi nih Bentar lagi dong Bentar lagi Ya minggu depan 2 minggu lagi Sampai ketemu lagi ya Ya udah tanggal 1 lagi gitu Kayak Gajian Iya dong Tewir sekarang Jadi gitu teman-teman Itu tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi Ketika teman-teman mau mengadakan acara donor darah di instansi kalian Terus Silahkan dikoordinasikan lebih lanjut dengan petugas P2D2S PMI Kota Surakata ya Apabila ada pertanyaan lebih lanjut di nomor yang sudah disebutkan tadi Atau melalui sosial medianya PMI Kota Surakata Jadi begitu Saya akan lanjut podcast dengan narasumber saya yang lain itu udah antri 50 orang Udah antri 50? Ini saya antri ke berapa dia? Antri yang ke satu Ke satu Oke Juara satu dong Oke terima kasih Oke jadi gitu dulu Sampai jumpa di Jabri PMI Solo selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.